Sebuah video oknum anggota TNI berseragam menampar seorang petugas SPBU Wai Paremau Merekaupaten Sika NTT viral di media sosial. Insiden tersebut diketahui terjadi karena petugas SPBU menolak sang TNI yang ingin didahulukan mengisi bensin dan tidak ikut antrean. Setelah dikonfirmasi, Dandim 1603 Sika mengaku anggota TNI Polri sedianya bisa meminta didahulukan dalam antrean di SPBU apabila dalam keadaan mendesak hendak bertugas. Komandan Distrik Militer Dandim 1603 Sika, Letnan Kolonel Infantri M. Zulnendra mengatakan anggotanya dalam video tersebut sedang buru-buru karena hendak melakukan tugas di Desa Habi Kecamatan Kangai. Di tengah perjalanan, motor anggotanya dikatakan kehabisan BBM hingga akhirnya mendatangi pembersi yang terdekat yakni SPBU Wai Parem. Saat tiba di SPBU, sang waknum TNI kemudian melihat antrean yang cukup panjang. Karena merasa tugasnya cukup mendesak, ia kemudian meminta didahulukan. Namun kala itu sang petugas SPBU menolak dan meminta TNI tersebut antre sesuai urutan. Dan dimengaku, sedianya TNI Polri memang sudah bekerja sama untuk diperbolehkan mendapatkan pelayanan apabila keadaan mendesak dalam tugas. Meski sempat bersetegang dan dimengaku bahwa kasus ini kemudian telah diselesaikan dengan jalan damai. Baik sang waknum TNI maupun petugas SPBU sudah sama-sama berdamai dan menandatangani surat pernyataan damai. Meski sudah didamaikan, anggota TNI tersebut dikatakan tetap akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum militer yang berlaku. Kami akan menerangkan kronologi kejadian berita viral kemarin terkait anggota dari Kodim kami yang melaksanakan tindakan yang kurang terpuji. Kemarin, siang, anggota kami itu buru-buru ya karena akan melaksanakan tugasnya di desa Abi. Kebetulan BBMnya habis. BBMnya habis. Dia akhirnya segera menuju ke pembensin yang terdekat. Kebetulan, pembensin Wai Pare begitu melihat antrian sangat panjang, beliau langsung ke depan. Biasanya, kita memang sudah ada kerjasama untuk anggota TNI atau Polri itu apabila mendesat berkaitan dengan tugas yang segera dilaksanakan, itu bisa didahulukan. Tetapi, ada kesalahpahaman dengan anggota SPBU, sehingga terjadi insiden seperti ini. Tadi malam, sudah kita damaikan ya Pak ya, atas kejadian ini. Berita ini sudah damai. Untuk itu, kami mohon kepada rekan-rekan agar tidak lagi disebarluaskan, tanggung jawab diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Angkatan Darat. Ya, sesuai aturan yang berlaku, misalnya pasalnya tindakan pidana di undang-undang hukum militer seperti apa, ya dia harus melaksanakan hukuman itu. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.